Mejuwa-juwa kita kerina, nande Bapak Mulia Halo sahabat Bulang, bertemu kembali bersama si Bulang Pada saat ini, Bulang membuat konten berbeda dengan konten sebelumnya ya sahabat Bulang Kali ini Bulang ingin membuat sate sahabat Bulang Ini dia sahabat Bulang Bulang ingin membuat sate dari daging sapi Oleh karena itu, ikuti terus ya Bulang ya bagaimana cara membuat sate yang praktis Sate praktis ala si Bulang Karena beberapa konten hari-hari sebelumnya Bulang selalu jalan-jalan, ngebolang, berenang, mandi, pergi ke sungai, pergi ke hutan Dan kali ini Bulang di rumah saja, di rumah saja membuat sate Oleh karena itu, temannya Bulang membuat sate pada saat ini Jadi bahan yang dipersiapkan yang pertama, dagingnya dulu ya sahabat Bulangnya Ini yang paling utama Setelah itu, tusuknya Tusuknya ini bisa dibeli di toko kue bisa Dan ini adalah bumbunya sahabat Bulang Bumbunya ini, bumbu biasa saja sahabat Bulangnya Bahan dasarnya adalah kecap ini sahabat Bulangnya Jadi bisa bumbu rendang juga bisa Dan bawang putih juga sahabat Bulangnya Bawang putih, bawang merah, ketumbar dan sebagainya Lalu yang paling penting adalah, ini sahabat Bulang Oh ini dia, arang Arang yang dibakar, supaya nanti pada saat kita membakar satenya Jadi bisa dibakar dari sini sahabat Bulang Jadi Bulang punya kipas juga ini sahabat Bulang Jadi tidak perlu ditium sahabat Bulang Jadi dia cepat ini Nah, seperti ini sahabat Bulang ya Oke sahabat Bulang, ikuti terus Bulang membuat sate pada saat ini Semoga nanti kita bisa makan bersama Oke sahabat Bulang Karena kebetulan daging sapinya belum semua dipotong Jadi saat ini Bulang memotongnya dulu ya sahabat Bulang ya Cara memotongnya supaya lebih gampang Jadi seperti ini sahabat Bulang Kita potong dulu Kita potong dulu sampai tipis ya sahabat Bulang ya Kalau terlalu tebal, nanti tidak matang katanya sahabat Bulang Jadi harus tipis Jadi pisaunya juga harus yang tajam sahabat Bulang Jadi tidak boleh tanggung-tanggung ya seperti pisau ya si Opung ya sahabat Bulang ya Jadi harus tajam Kita ibaratkan ini kita barbecue-barbecue ya Kalau misalnya di Eropa sana katanya barbecue-barbecue Kalau misalnya kita di Medan, manggang-manggang lah itulah sahabat Bulang ya Tetapi kita disini pakai, kita disate, dipanggang pakai menggunakan tusuk lidi Oke jangan manato sahabat Bulang di rumah ingin praktekkan seperti Bulang buat saat ini Jangan lupa daging sapi yang akan mau dipanggang diiris kecil-kecil sahabat Bulang ya Kecil-kecil, tipis-tipis Agar nanti matang sahabat Bulang ya Oke sahabat Bulang Sahabat Bulang, daging sapi yang mau diiris hampir sudah selesai ya sahabat Bulang ya Sebentar lagi kita akan tusuk menggunakan tusuk sate Atau lidi ya sahabat Bulang ya Dan sebelum nanti kita tusuk, kita cuci dulu terlebih dahulu ya sahabat Bulang ya Kita cuci pakai air bersih Supaya dia tetap higienis Oke sahabat Bulang Setelah dipotong, kita cuci dulu sahabat Bulang ya Kita cuci dulu dengan menggunakan air bersih Lalu setelah itu kita letakkan kembali di wadah yang sudah disiapkan Lalu setelah itu baru kita tusuk-tusuk sahabat Bulang ya Baik sahabat Bulang, saatnya kita menusuk-nusuknya pakai lidi ya sahabat Bulang ya Caranya seperti ini Oke caranya seperti ini ya sahabat Bulang ya Oke jangan terlalu rapat ke atas ya sahabat Bulang ya Nanti supaya pas manggangnya bisa diletakkan di ujungnya gitu Dan tidak terlalu rapat juga sahabat Bulang ya Begini sahabat Bulang, sudah selesai satu Lalu kita lanjut yang kedua Oke sudah siap dua Kemudian yang ketiga Oke Oke sahabat bulang saat ini bulang Sudah memanggang ya Memanggang satenya Sepertinya ini sudah mulai matang ya sahabat bulang ya Jadi pada saat manggangnya Seperti ini harus sabar sahabat bulang Jadi kalau sate Daging sapi tidak sama Seperti sate Daging ayam ya sahabat bulang ya Kalau daging ayam itu gampang matangnya Tidak terlalu lama Tapi kalau sapi karena keras Jadi harus sabar sahabat bulang ya Harus sabar Tidak secepat Daging ayam matangnya Sahabat bulang ya Dan ini juga harus diputar-putar Dilihat Supaya tidak gosong sahabat bulang Karena antara bara Dengan daging sapinya Terlalu rapat ya sahabat bulang ya Seperti ini sudah mulai matang Beginilah caranya sahabat bulang Jadi supaya simpel Tidak perlu dikipas-kipas seperti ini Jadi kita pakai ini sahabat bulang Ada kipas-kipas-kipas angin gitu ya Jadi kita caranya seperti ini sahabat bulang Terbayang gak ya bulangnya Pada saat seperti ini Makannya gimana Wah luar biasa Pasti enak ini sahabat bulang Nikmat sekali Oke sahabat bulang Seperti yang tiga ini sudah matang Kita angkat ya sahabat bulang ya Oke Ini sahabat bulang Ini yang sudah matang Jadi kita tunggu lagi Yang ini yang belum matang Ini yang sudah kita lemuri Dengan Bumbunya sahabat bulang Oke Kita bakar kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sora gendanger tongki tongki Guru-guru harun penampen Lawan cisi ranguli Adilah Arah kematin Sahabat bulang Yang ini sudah matang Mungkin sudah terlalu matang kali ya sahabat bulang ya Karena apinya selalu besar ya sahabat bulang Jadi ini kita angkat ke piring ya sahabat bulang Sudah matang Tinggal beberapa lagi yang belum matang sahabat bulang ya Sebentar lagi kita akan makan sate Kebetulan sahabat bulang Saat ini adalah musim pesta tahunan Atau kerja tahun di kampung kami Di tanah karusi malam Jadi ini adalah salah satu juga bagi kami Syukuran kerja tahun ya sahabat bulang ya Kerja tahun itu adalah Pesta tahunan Atau pesta kampung Syukuran panen Padi Atau menanam padi juga Mungkin bisa juga sekalian bulang Jadi Makanya ya kami juga ikut memeriahkannya Karena kami tidak bisa pulang kampung sahabat bulang Karena Corona Baik sahabat bulang Barbequenya sudah selesai Panggang sate air Daging sate air sudah selesai Dan saatnya untuk dimakan Sahabat bulang Bulang membuat Bumbu Sederhana Hanya cabai Bawang merah dan bawang putih Lalu dikasih kecap Ini saya sudah cukup ya Sahabat bulang ya Jadi saatnya bulang ingin Mencicipinya Oke kita tes dulu satu ya Sahabat bulang ya Kita tes satu dulu Bagaimana rasanya Jika sudah dikasih bumbu kecap ya Sahabat bulang ya Dikasih cabai sedikit Oke bulang tes dulu Hmm Mantap sekali Dari sahabat bulang Mantap sekali Luar biasa Luar biasa Sate air sudah selesai bulang Hmm Hmm Sahabat bulang Dimanapun Sahabat bulang berada Jika ada waktu Misalnya lakukan seperti Bulang yang lakukan saat ini Hmm Bisa Sate dengan daging ayam Atau daging sapi Atau yang sebesar lainnya Untuk mengisi waktu kekosongan Dan caranya gampang Hanya membeli daging Lalu dipotong kecil Lalu ditusuk Pakai tusuk seperti ini Lalu dipanggang Lalu Ehm Tusuk seperti ini Gampang kok sahabat bulang Kalau kita tidak membuat sendiri Bisa dibeli di toko kue Oke Demikian dulu sahabat bulangnya Berjumpaan kita pada hari ini Semoga sahabat bulang Dimanapun berada Tetap sehat Semangat Dan sukses Salam Sukses Terima kasih Terima kasih